Intro Halo, Assalamualaikum Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat Ya, kali ini kita akan membahas ya Untuk asesmen akhir semester 1 Untuk matematika umum Atau matematika wajib Kelas 11 ya Kurikulum Merdeka Ya, saya ambil dari Intan Pariwara Oke, yang punya bukunya merapat ya Kita akan coba Soal nomor 1 Diagram Panik Karena yang memenuhi fungsi adalah Kini HDD, cara gampangnya Untuk fungsi syaratnya Bagian domain Itu harus muncul 1 kali Ya, untuk bagian Ranks, ini bebas Boleh muncul 2 kali, 3 kali, 1 kali pun boleh Tapi kalau untuk bagian domain Atau daerah asal disini Ini wajib muncul 1 kali, itulah Fungsi, dan bagian domain Itu harus semuanya memiliki pasangan Pada kodomainnya Ya, oke Ini jelas bukan fungsi Karena ini tidak punya pasangan Maka 3 salah Ya, ini juga bukan fungsi Ini juga bukan fungsi Karena 1 nya nanti muncul 2 kali ya Ini adalah 1,A Dan 1,D Ini juga salah Maka yang merupakan fungsi Itu adalah hanya poin 1 Jawabannya adalah A Ya, untuk poin 1 Nanti himpunan penyelesaiannya Itu adalah 1,B 2,D 3,B Dan 4,D Disini semua domain Berpasangan ya Memiliki pasangan pada kodomain Dan muncul 1 kali Oke ya Ya, kita lanjut ya Untuk soal nomor 2 Diketahui Fx Sama dengan akar 3x plus 5 Pertanyaannya Tentukan daerah asalnya Untuk mencari domain Jika ada akar Maka nanti 3x plus 5 Itu harus lebih besar Sama dengan 0 Ya, yang di dalam akar ini Itu wajib lebih besar Sama dengan 0 Maka nanti 3x lebih besar Sama dengan Min 5 Maka nanti x Lebih besar Sama dengan Min 5 Per 3 Dan x adalah Bilangan real Jawabannya adalah B Lanjut ya Kita masuk ke soal Nomor 3 Dari asal fungsi fx 2x plus 8 Dibagi dengan X kuadrat Plus x Min 12 Adalah Ya, jika kita punya ya Ada fungsi hx sama dengan Fx dibagi dengan gx Maka nanti Domainnya Domain hx Itu adalah Untuk bagian penyebut Disini adalah fungsi gx ya Tidak boleh sama dengan 0 Ya, maka nanti Domain fx ya Untuk fungsi yang ini Bagian bawah Yaitu X kuadrat Plus x Min 12 Itu tidak boleh sama dengan 0 Kita faktorkan ya Maka nanti Disini ada x Disini ada x 12 itu adalah 4 dikalikan 3 Kita jumlakan Hasilnya adalah Plus 1 Maka plus 4 Dikurangi 3 Itu kan 1 4 dikalikan min 3 Itu min 12 Ya, maka nanti X tidak boleh sama dengan Min 4 Atau X tidak boleh sama dengan 3 Dengan x adalah Bilangan real Inilah jawabannya X tidak boleh sama dengan Min 4 ya Ini Dan x tidak boleh sama dengan 3 Jawaban yang tepat itu adalah Poin C Next, lanjut ya Soal nomor 4 Ditanya F plus gx Ya, maka kita mencari Fx ditambah dengan gx Oke, kita jumlakan saja ya Fx nya adalah X plus 1 Dibagi dengan 2x Kita tambah dengan gx nya Itu adalah Min x plus 3 Ya, ini Plus nya saya hilangkan saja ya Langsung saja seperti ini Saya samakan penyebutnya adalah 2x Maka nanti sini x Ini 1 Dikurangi 2x Ini kan sama saja Per 1 Ini per 1 ya 2x dibagi 1 adalah 2x 2x dikalikan x Itu adalah 2x kuadrat Ditambah 2x bagi 1 adalah 2x 2x dikalikan 3 Itu adalah 6x Ya, maka nanti Negatif 2x kuadrat X ditambah 6x Itu adalah 7x Ditambah 1 Saya bagi dengan 2x Inilah hasilnya Negatif 2x kuadrat Ya, ini ya Ditambah 7x Ditambah 1 Dibagi 2x Ya, kita bisa lanjut ya Kita masuk ke soal nomor 5 Diketahui fx dan fungsi gx Daerah asal fungsi f min gx ya Jika kita punya soal ya Ditanya daerah fungsi f min gx Maka nanti Rumusnya adalah Domain fungsi f Dikurangi dengan Eh, sorry Bukan dikurangi ya Diiris Diiris dengan Domain fungsi g Ya, nanti Jika kita punya fungsi Domain f plus g Maka nanti Hasilnya adalah Domain f diiris juga Dengan domen g Nah, kalau misalkan besok Yang ditanya domen dari f Dikalikan g Maka nanti Rumusnya sama saja ya Domain dari fungsi f Kita iris dengan Domain dari fungsi g Nah, oleh karena itu Untuk menyelesaikan Poin kelima Ditanya Domain f min g x Maka nanti Domain fungsi f Saya iris dengan Domain fungsi g x Oke ya Ini adalah Sebuah Pecahan ya Atau perperan ya Maka nanti Domainnya adalah Bagian bawah Tidak boleh sama dengan 0 Maka nanti x tidak boleh Sama dengan 2 Ya x min 2 Tidak boleh sama dengan 0 Maka x tidak boleh Sama dengan 2 Dan ini tidak memiliki Domain Karena tidak ada Variable-nya Maka irisannya adalah x tidak boleh Sama dengan 2 Dan x elemen real Ya Jawaban yang tepat Itu adalah Poin D Selanjutnya Ini adalah Sebuah perkalian Ditanya di arah asal ya Maka nanti Sama saja Kita iriskan Saya akan mencari Terlebih dahulu Untuk domain fx ya Maka nanti x min 3 Tidak boleh Sama dengan 0 Maka x tidak boleh Sama dengan 3 Untuk domain gx Ya Itu adalah Sebuah akar Maka nanti Yang di akar Itu harus Lebih besar Sama dengan 0 Maka x lebih besar Sama dengan 4 Irisannya bagaimana Kita akan coba ya Disini X 4 Lebih besar Itu kesana Sedangkan x Tidak boleh Sama dengan 3 Nah Maka nanti sini Nah Tidak ada irisannya ya Karena tidak ada irisannya Maka nanti Domainnya Domain f Kalikan g X Itu adalah X Lebih besar Sama dengan 4 X Elemen Real Ya Jawabannya itu adalah Poin D Lanjut Kita masuk ke soal Nomor 7 Rumus komposisi F Bundaran g Kita ngerjainya Dari belakang ya Fungsi gx Itu nanti Akan masuk ke F Gx nya itu adalah X kuadrat Ditambah 3x Min 1 Nah nanti kita Substitusikan ke Fungsi Fx ya Maka nanti 2x kuadrat Plus 3x Dikurangi 1 Dikurangi 7 Ya kita kalikan pelangi ya Maka nanti 2x kuadrat Ini menjadi Plus 6x Lalu ini 2 kalikan Min 1 Min 2 Min 2 Tambah 7 Adalah Min 9 2x kuadrat Ditambah 6x Dikurangi 9 Jawabannya C Lanjut ya Ke soal nomor 8 Ditanya Fungsi komposisi G Bundaran F Sama saja ya Nanti fungsi Fx nya Masuk ke fungsi G Maka G Fx nya itu Adalah X plus 6 Per 2x Min 1 Nah kita Masukkan ke Fungsi G Maka nanti 5x plus 6 Per 2x Min 1 Ditambah 6 Ya kita kalikan pelangi ya Untuk bagian atas Maka 5x plus 30 Dibagi dengan 2x Min 1 Ditambah Dengan 6 Baik atas Maupun bawah Saya kali Dengan 2x Min 1 Ya Agar nanti penyebutnya sama Ya oke ya Maka nanti 5x plus 30 Karena penyebutnya udah sama Maka bagian atas Boleh saya jumlahkan ya Ditambah dengan 12x Dikurangi dengan 6 Dibagi dengan 2x Min 1 Ya Maka nanti 5x ditambah 12x Itu adalah 17x 30 dikurangi 6 Itu adalah Positif 24 Saya bagi dengan 2x Min 1 Ya inilah hasilnya 17x plus 24 Salah 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 Ya yang tepat Itu adalah Poin D Lanjut ya Kita masuk ke soal Nomor 9 Jika tahui Gx Adalah X plus 5 F Bundaran G Itu ada ya Pertanyaannya Tentukan fungsinya F Nah oke Maka nanti F Gx Itu adalah Ini ya X plus 5 Sama dengan X kuadrat Plus 12x Plus 29 Nah yang ditanya Adalah fungsi Fx Maka X plus 5 Saya akan Inversekan Terlebih dahulu Inverse ya Maka Y Sama dengan X plus 5 Inverse itu Artinya Dibuat X Maka nanti X sama dengan Y Min 5 Inilah yang disebut F X Jadi sini Nanti yang masuk Ke sini Yang kita substitusikan ya Maka nanti Nilai Fx Adalah Ini Y min 5 Y nya saya buat Menjadi X lagi Karena mintanya Dalam variable X Maka nanti X min 5 Kuadrat Ditambah dengan 12 X min 5 Ditambah dengan 29 Ya Maka nanti X kuadrat Dikurangi 10X Ditambah 25 Ini kita kalikan Pelangi ya Kita tambah Dengan 12X Dikurangi 60 Ditambah 29 Oke Nanti X kuadrat Min 10 Ditambah 12 Itu adalah 2X 25 Dikurangi 60 Itu negatif 35 ya Saya tambah Dengan 29 Maka hasilnya Adalah Negatif 6 Inilah hasilnya X kuadrat Ditambah Dengan 2X Dikurangi 6 Jawabannya Adalah E Lanjut ya Kita ke soal Nomor 10 Diketahui fungsi FX Dan fungsi G Bundaran FX Ditanya G X plus 1 Oke Saya akan Kerjakan Dari sini Dulu ya Diketahui G Bundaran FX Yaitu X kuadrat Ditambah 10X Ditambah 27 Maka nanti Fungsi FX Masuk ke Fungsi G Maka nanti G FX Nya Adalah X Plus 6 Sama Dengan X Kuadrat Plus 10X Plus 27 Kita akan Mencari Fungsi GX Terlebih dahulu Maka nanti X Plus 6 Kita akan Inverse X Plus 6 Saya anggap Sebagai Y dulu Y Sama Dengan X Plus 6 Maka nanti X Sama Dengan Y Min 6 Inilah Inversenya Inilah G X Nya Nanti Hasil Inversenya Yang kita Substitusikan Kepersamaan Sini Maka Ketemulah Nanti GX Sama Dengan X Min 6 X Min 6 Kuadrat Ditambah Dengan 10 X Min 6 Ditambah Dengan 27 Nanti X Kuadrat Dikurangi 12 X Ditambah 36 Ditambah 10 X Dikurangi 60 Ditambah 27 Ini kita kalikan Pelangi Maka Nanti X Kuadrat Min 12 Ditambah 10 Itu Adalah Min 2 X 36 Saya Tambah Dengan 27 Terlebih Dahulu Yaitu 63 63 Dikurangi 3 Maka Positif 3 Inilah G X Nah Yang ditanya Adalah G X Plus 1 Artinya X Saya Ganti Ini Maka Nanti X Plus 1 Kuadrat Dikurangi 2 X Plus 1 Ditambah 3 Saya Akan Buat Ke Atas Saya Taruh Di Sini Maka Nanti X Kuadrat Lalu Ini 2 X Kali 1 Ditambah 2 X Ditambah 1 Min 2 X Min 2 Ini Kita Kalikan Pelangi Ditambah Dengan 3 Maka Nanti X Kuadrat 2 X Kurangi 2 X Itu Habis 1 Dikurangi 2 Dalam Min 1 Min 1 Tambah 3 Itu Adalah Plus 2 Hasilnya Adalah X Kuadrat Plus 2 Jawabannya B Untuk Soal 11 Sampai Dengan 20 Kita Akan Buat Di Part Kedua Selamat Belajar Assalamualaikum